Nah ini ada perlantikan kepala sekolah nih Tapi, usai dilakukan perlantikan oleh Bupati Batanghari Muhammad Padil Arif Ada kepala sekolah yang menolak dilantik menjadi kepala sekolah ditempatkan di sekolahan yang jauh nih lor Wah, harusnya jangan kayak gini yuk kan Bahkan hal ini disampaikan di depan Bupati saat sesi tanya jawab berlangsung Kayak mana yang nanggapinnya ya Langsung melalur, kita pantau, di pantauan, Bang Jai Usai diangkat sumpah jabatan sebagai kepala sekolah oleh Bupati Batanghari Muhammad Padil Arif Pada Jumat 2 September 2022 Ada beberapa kepala sekolah yang tidak terima dilantik menjadi kepala sekolah di tempat yang jauh Dengan alasan dirinya akan pensiun Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari marah Bahkan jika statement yang dilontarkan itu benar Maka sanksi akan segera diterima Dikatakan Bupati, kepala sekolah sebagai pendidik seharusnya tidak boleh berkata seperti hal tersebut Ia juga menegaskan khusus kepala sekolah yang tidak mau ditempatkan di tempat yang jauh Maka akan segera diperiksa oleh inspektorat Semua-semua yang diucapkannya kita kandungkan tindakan ke pegawai Karena pegawai itu udah sebenarnya jelas Kemudian orang masuk ke pegawai niatnya juga Jangan sampai niat awalnya melenceng di perjalanan Apalagi kita dengar tadi, dia mau ofisiun Dia mau ofisiun, dia mau ofisiun, dia mau dewasa Dan kita tidak menginginkan guru di batang hati, malah mencak-mencak Karena guru ini tahu ada, kan? Dia harus lebih baik dari Bupati Karena guru itu tahu ada Guru itu sesuatu yang dibunggu dan ditiru Kalau gurunya hobi mencak-mencak, itu anaknya mencak-mencak Kalau gurunya hobi mencak, anaknya mencak-mencak Oleh itu kalau gurunya mencak diri, itu Itu baik untuk kita Itu disampaikan di semputan tadi Tapi bagaimana kita ikhlas? Ikhlas ini harus dikelatih Kalau disorang guru, yang kita anggap Maka kompilannya lebih duja Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan 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 Jek TV, melaporkan